Sesaat lagi Anda akan menyaksikan BNews Media Forum. Pemirsa, tugas utama dari seorang produser TV adalah untuk mengkoordinasikan dan mengontrol segala aspek produksi. Dimulai dari pembuatan dan pengembangan ide, mengawasi dan melakukan segala pengecekan saat preproduksi, produksi, dan setelah produksi. Sudah menjadi hal yang wajar jika seorang produser juga bertanggung jawab secara general terhadap kualitas suatu acara. Bagaimana peran sesungguhnya seorang produser TV dalam konten program BNews Media Forum akan membahasnya lebih dalam pada episode kali ini. Pemirsa, kembali lagi di acara BNews Media Forum. Pada episode kali ini kita akan bahas mengenai tema peran produser dalam konten program. Nah, untuk membahas tema ini kita telah kedatangan seorang narasumbar yang sebagai produser di Kompas TV yaitu Bapak Ebnu Yufriadi. Iya Bapak, apa kabar? Baik. Bagaimana nih kegiatan Bapak sejauh ini hari-harinya? Kegiatan sebagai produser talkshow? Apa yang Bapak lakukan? Oh, kegiatan hari-hari saja. Memproduksi program, tugas-tugas menyiapkan semuanya untuk sebuah program yang harus tayang di Kompas. Selain itu mungkin ada kegiatan Bapak apa? Iya, di waktu yang cukup selang mungkin ada beberapa saat saya berbagi pengalaman di kampus. Oh, jadi Bapak mengejar juga di kampus. Tapi saya bukan pengajar profesional ya. Profesional yang belajar mengajar. Kalau bisa nggak sih Bapak diceritain profesi Bapak yang saat ini lagi dijalanin? Sebagai produser? Iya. Baik, ya produser memproduce program. Jadi saya menyiapkan semuanya, merencanakan semuanya, ya kan? Dari pre-production sampai peliputan kalau umpamanya ya, menyiapkan semuanya, peliputannya, terus post-pro sampai tayang. Sampai tayang? Iya, sampai tayang, sampai on air. Memang tugasnya seperti itu, produser. Memimpin ya, mengelola program itu. Mengelola suatu program. Memproduce. Kalau perjalanan Bapak mulai karir dunia penyiaran, gimana sih mungkin dari Bapak kuliahnya? Sebenarnya kalau cerita sedikit ke belakang sih, dibilang nyambung nggak nyambung, ya kurang nyambung. Saya kuliah S1-nya ngambil jurusan hubungan internasional. Terus S2-nya manajemen komunikasi di UI ya. Di S1-nya di U4. Nggak nyambung, tapi waktu itu saya suka sekali dengan dunia olahraga. Saya memiliki cita-cita gimana kalau saya bisa bekerja di, saya sebut saja ya programnya, Lensa Olahraga Antefei. Karena saya suka olahraga, kan itu passion saya. Nggak taunya saya diterima, nyoba-nyoba, saya terima di Tempo dulu. Di Tempo ya, di Koran Tempo. Habis itu saya ke radio, ya loncat-loncat. Habis radio saya ke Majalah Hai, habis Majalah Hai saya pindah ke Metro TV sebagai reporter. Olahraga, akhirnya kesampaian di Metro Sports bareng Mas Buenoya waktu itu. Habis itu saya mendapatkan kesempatan menjadi seorang output editor ya di Tawari. Producer, sebutannya output editor untuk Castro TV. Saya ke Castro TV, tapi waktu itu sedang jaya-jaya itu Castro TV. Waktu punya hak Liga Inggris, saya ditawari di TV One. Ya kembali lagi, seperti pemain bola, ini masalah passion dan masalah yang lain ya. Saya ke TV One, habis TV One, saya pindah ke Kumpas sampai sekarang. Oh, jadi emang udah cukup banyak yang Bapak lewati. Cukup panjang juga, cukup panjang juga. 14 tahun saya di dunia broadcasting. Oh, 14 tahun. Dan itu dari lulus S2 Bapak? Enggak, saya S2 di tengah-tengah kerja waktu itu. Oh, jadi sambil kerja. Sambil kerja. Dan jadi berarti Bapak, pertamanya kan Bapak hubungan internasional. Terus kemudian Bapak mau masuk media tuh gara-gara Bapak menyukai sport. Dan Bapak ingin. Iya, benar sekali. Kalau kayak gitu pengalaman yang dimiliki Bapak saat mulai karir sebagai produser. Memulai karir sebagai produser? Di Astro. Oh, di Astro. Di Astro, waktu itu tahun 2006. Itu pengalaman awal gimana? Iya. Jadi perjalanan saya dari tempo, radio, ke majalah, terus ke Metro TV tuh semuanya reporter. Selama tujuh tahun saya jalani sebagai reporter sampai pada taraf waktu itu mau jadi Astro di Metro. Tapi rejeki, ya ada kesempatan saya ditawari menjadi output editor ya, produser di Astro, saya ambil. Ada sebuah tanggung jawab yang beda waktu saya akhirnya memutuskan untuk menerima jabatan itu, menerima tawaran itu. Wah, sekarang saya seorang produser gitu. Memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar dibanding reporter. Kalau reporter, umumnya gini, liputan ke lapangan, bikin naskah, lapor sama produser, di-edit, visual editing, tayang selesai. Kalau produser kan enggak, nyusun, mempersiapkan besok meliputannya seperti apa, deploy tim liputan seperti apa, walaupun dibantu korli porda. Habis itu memantau jalannya peliputan seperti apa, balik, nyusun, rundown, langsung ngedit naskah reporter, visual editing, post pro, ya kan, sampai akhirnya tayang. Jadi, dan kita yang bertanggung jawab di situ, gitu, sebagai produser, menyiapkan semuanya dan memiliki tanggung jawab di situ. Nah, kenapa sih Bapak waktu itu mau berpindah-pindah? Mungkin Bapak masih mau mencari sesuatu yang belum Bapak dapatkan? Bisa jadi. Kadang kalau masih waktu itu, ya kalau sekarang saya dibilang udah tua ya, mungkin udah berumur ya. Jadi, waktu itu kan masih muda, saya memiliki prinsip kayak pemain bola saja. Waktu itu ya, bagaimana transferan, gitu kan, tawaran-tawaran. Tapi sekarang saya berpikir enggak sekedar itu. Ada sesuatu yang ingin kita capai tentunya. Dan itu enggak bisa saya ungkapkan di situ, intamanya sebagai gambaran besarnya saja, memiliki tantangan yang lebih. Ada tantangan baru, ada lingkungan baru yang harus saya masuki, saya belajar lagi. Plus, di dunia TV ini kan enggak ada orang yang besar sendirian, semua harus kerjasama, satu. Yang kedua, dunia kreatif ini, kan TV masuk ke dunia kreatif. Sekali kita merasa sudah pintar, itu bahaya buat kita. Jadi kita harus terus belajar. Begitupun saya. Kenapa saya pindah-pindah? Karena saya ingin belajar terus sama orang-orang yang baru itu. Orang-orang yang pintar di dunia TV itu, yang dari TV A, B, C. Dengan berpindah-pindah sampai tujuh kali, otomatis saya bisa belajar banyak dengan orang-orang itu. Terlepas, karena saya memiliki pengalaman, tentunya ada peningkatan nominal yang saya terima, yaitu lu tanda-tanda ini. Tapi intinya itu, intinya itu. Tantangannya baru, ketemu teman baru. Saya suka. Dan sekarang masih ada enggak sih harapan yang belum Bapak capai dan masih kemungkinan untuk Bapak mencari sesuatu yang baru itu. Kita enggak boleh finish di satu tempat ya, garis saya. Jadi, saya tentunya memiliki mimpi, memiliki cita-cita. Mungkin, jujur, dunia industri televisi Indonesia ini menurut saya masih berbasiskan industri dalam arti, ya kan selama ini selalu ada pertentangan antara idealisme dan industri itu kan. Nah, saya masih memiliki mimpi, suatu saat akan muncul, akan lahir. TV di Indonesia ini benar-benar meng-educate. Selain emang entertain, information, menginformasikan, menghibur, tapi yang lebih meng-educate itu, mendidik itu lebih banyak gitu loh kontennya. Karena selama ini, ya kalau kita lihat, TV-TV umum apalagi ya, di bawah mereka rating dan share. Memang ya, kita enggak bisa nyalahin emang dunia industri kita seperti itu, industri TV. Nah, awalnya itu, Bapak emang pengen meniti karir di dunia penyiaran, apa ingin mencoba dulu di dunia media cetak? Bapak pernah di media cetak? Pernah, waktu itu di Tempo dan di High. Di Tempo. Dan itu perbedaannya apa sih, Pak? Apa emang Bapak tujuannya pengen penyiaran? Enggak juga, karena waktu itu emang tujuan saya cuma satu ya, kalau umpamanya dari sisi saya, saya memang kerja, pengen bercita-cita, kerja di dunia olahraga, apapun itu. Apapun, mau cetak, maupun penyiaran. Enggak sekedar di penyiaran, kalau emang saya jadi pengurus di dunia olahraga. Oh, Bapak emang berkenan. Tapi kebetulan waktu itu, akhirnya emang jalan saya mengarahkan ke dunia media. Dan berhubungan dengan olahraga. Ya udah, passion, bertemu passion, enak kerjanya. Kan banyak orang bilang gitu ya, Seseorang dengan hobi, pasti menyenangkan untuk bejakannya. Ikuti passionmu, kamu akan... Kalau di media cetak itu, udah mengenai sport belum, Pak? Waktu di Tempo, saya kan menjadi reporter ya, masih baru ya. Sebutannya salon reporter carep. Waktu itu bebas, tiap tiga bulan kita rolling. Dan saya pernah mendapatkan desk di olahraga. Jadi rollingnya pernah di budaya, pernah di politik. Oh, semuanya pernah? Nah, pernah. Nah, perbedaan yang sangat terlihat dari media cetak dan penyiaran itu apa sih, Pak? Karakteristik. Karakteristiknya beda. Bedanya gini saja, dari mediumnya. Iya kan? Kalau penyiaran yang siar, media siar, impaknya radio dan televisi, audio visual kan? Iya. Kalau cetak kan kita harus baca. Beda. Iya kan? Informasinya juga kita harus baca. Kalau TV, bisa dengar, bisa visual. Kalau radio dengar, kayak gitu kan? Karakteristik yang beda, penulisannya itu beda kan? Kalau nulis dicotak bisa berpanjang lebar. Tergantung ciri kas media cetaknya itu seperti apa. Kalau majalah kan bisa berpanjang lebar. Kita bisa menulis feature dan sebagainya. Tapi kalau di radio kan, sebuah informasi yang sekali dengar. Iya. Jadi harus efektif penulisannya, ya kan? Di TV pun, kita harus punya teknik sendiri. Kadang, televisi ini audio visual. Kalau umpamanya, sorry, saya harus bilang televisi ini paling top ya. Karena kalau visual jalan, cara ngeditnya bagus, runut, scene by scene-nya. Tanpa audio aja orang akan tahu informasi yang disampaikan. Iya kan? Gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kalau sebagai yang kerja dalam media cetak atau penyiaran, bedanya apa sih? Yang kerja? Beda dari bagaimana nih garis saya? Kayak misalnya pencarian informasinya atau bagaimana editingnya. Oh, gini saja. Dari yang paling simpel. Semuanya itu berawal dari ujung tomba kita, kan? Orang di lapangan, siapa? Reporternya? Iya. Oke, baik. Orang cetak kalau jalan, cuma bawa HP sekarang. Iya kan? Bisa record. Iya. Iya kan? Orang radio juga bisa bawa HP. Kalau zaman dulu orang cetak bawa bloknot. Tulis gitu kan? Iya kan? Iya. Nah, kalau orang TV bisa nggak cuma bawa HP? Enggak. Ya, harus bawa kamera. Karena audio visual, itu beda. Makanya rata-rata kalau orang cetak bisa kalau liputan, kalau nggak naik angkot, ya, kalau belum punya motor, naik motor. Dia bisa jalan sendiri di bawa badan. Tapi kalau emang punya orang TV, nggak mungkin dia harus bawa mobil. Perlatannya mahal. Tripodnya aja sekarang harganya berapa? Sekarang lebih murah. Zaman dulu lebih mahal. Zaman waktu tahun-tahun 2000-an itu, divisi pro kameranya itu 250 juta. Tripodnya 30 juta. Sekarang dengan 50 juta, 30 juta, udah dapat kamera yang cukup bagus. Ya, gitu. Oke, nanti kita lanjutkan pembicaraan kita. Jangan kemana-mana, Mirsa tetap di Binus Media Forum. Mirsa, kembali lagi di Binus Media Forum. Nah, kita akan bahas lebih dalam nih mengenai perbincangan yang tadi sempat terputus. Nah, Pak, sekarang aku mau tanya lagi dong, gimana sih peran utama sebagai seorang produser sebenarnya? Peran untuk sebuah program? Iya, umumnya. Ya, yang seperti saya jelaskan tadi ya, Gareza ya. Producer itu, namanya juga produser, memproduce. Jadi, dia memimpin semua proses produksi situ sampai akhirnya tayang. Simpelnya seperti itu. Seperti itu. Tahap-tahap yang lewat itu apa ya, Pak? Pembuatan mungkin, pembuatan itu. Pertama pastinya perencanaan dong. Tergantung programnya. Program apa pun itu, yang utama adalah perencanaan dulu. Ya kan, perencanaannya. Umpamanya saya taruh sebuah produser program news bulletin ya. Perencanaannya. Jadi, dalam perencanaan itu ada rapat redaksi tuh. Ada rapat redaksi, di situ ada korli pada reporter dan sebagainya. Ada IP sampai Pemret. Diputusian besok, kita mau liputan apa? Tema kita apa yang besar? Umpamanya pelantikan Jokowi. Ya, akhirnya kita deploy itu liputan. Oke, A dan B. B ini bukan kameramen. Liputan di DPR. Yang ini di, yang CD di, umpamanya istana negara. Terus di Semanggi. Lihat di tempat kan tim liputannya lain di Semanggi, di Munas. Karena kan rencananya kadang ada parade ya. Parade rakyat, parade para relawan Jokowi. Nah, kayak gitu. SNG dimana saja SNG? Kayak gitu. SNG taruh di DPR, di istana, dan sebagainya. Nah, itu perencanaannya dulu. Ya kan? Habis itu, yang mimpin show, kan kadang di program itu kan ada produser show, ada produser konten. Nah, kayak gitu. Habis itu, tayang ke produser, apa? Pengawasannya, ya kan? Jadi, pas besoknya mulai liputan, langsung tuh diawasin, dipantau, dikontrol. Oke, bagaimana jalannya liputan dan sebagainya. Sambil dia nyusun randaun. Ya kan? Nyusun randaun. Ngedit naskah yang sudah masuk. Ya kan? Dari lapangan kadang, Mas, sudah saya imbal mas naskahnya. Kalau TV sekarang kan biasanya gambarnya bisa di-feeding lewat SNG. Atau ada kurir. Karena kalau balik dulu bahaya. Ini event besar. Nanti pas-pas balik, Udah beres gimana? Ada kejadian besar, kelewat bahaya. Minta tolong kurir, kurir ambil kaset, balik ke kantor, di-edit. Udah ada shortlistnya kan? Nah, di-edit, di-injust kan gambar, di-edit, itu naskah, terus di-edit visual kan? Sama video editor kan? Sampai akhirnya masuk ke sistem, tinggal play untuk di-program. Di on-air. Nah, sekarang kita mau lihat nih, ada Viti dari program yang Bapaknya pendu-pegang. Nih, kita mau lihat ada Viti-nya. Silahkan. Ya, we love Bundesliga! I'm my son, don't miss. Bundesliga live, on Kompas TV. Kompas TV, Indonesia Inspiration. Share the passion. Bundesliga 2014-2015. Jadi, pastikan Bundesliga. Di Kompas TV. Indonesia Super League. Mampukah Mutiara Hitam mengulang kemenangan di pertandingan silam dan menekuk lutut Laskar Bahari? Persipura Jayapura versus Persiram Raja Ampat. Sabtu 17 Mei pukul 13.00 live. Di Kompas TV. Ini dia, pertempuran tempat tim Italia minggu ini. AC Milan versus Juventus. Minggu 21 September, pukul 1.30 dini hari. AS Roma versus Cagliari. Minggu 21 September, pukul 19.30 live di Kompas TV. Sokker Zone. Klub Tikitaka terbaik dunia. Bertabur pemain ternama dengan skill individu berkelas. Lionel Messi. Andreas Iniesta. Neymar. Javi Hernandez. Alexis Sanchez. Marsha TV. Segera. Nah, tadi itu dari VT program yang Bapak pegang. Nah, bisa diceritakan Pak, programnya itu sebenarnya seperti apa sih yang Bapak pegang ini? Kebetulan saya di Sport Kompas itu banyak program yang harus saya pimpin ya dalam arti kita produksi. Itu bahkan macam-macamnya banyak. Kita memiliki New Sport Bulletin itu lewat mempaspor pagi dan petang. Itu hanya? Itu New Sport Bulletin. Ada New Sport Magazine. Ada Sport Magazine-nya ada. Yaitu banyak program. Ada Sportipedia, ada Extra Time. Itu yang tayangnya tiap minggu sekali. Atau seminggu dua kali. Terus ada Match Production. Itu biasanya dulu kita membuat Live IPL. Kita produksi sendiri. Atau Live Bulu Tangkis kita produksi sendiri. Terus ada juga Match yang feeding-an gitu ya. Match Live feeding-an seperti Bundesliga atau Liga Itali. Jadi banyak sekali program yang kita produksi di Departemen Sport Kompas TV. Itu berupa hanya penyiaran match atau ada talk show-nya seperti itu Pak? Kalau kita ambil contoh Bundesliga atau Itali. Itu kan sebelum pertandingan. Itu kan ada host dan komentator. Itu kan bisa disebut talk show kan? Preview-nya itu bisa disebut talk show. Terus kadang di Kompas Sport itu kalau ada kejadian besar. Kita mengundang nama sumber untuk berbagi ya. Untuk berbincang dengan host-nya di situ. Nah kalau penyiaran match-nya itu kayak gimana sih Pak? Tergantung. Tadi saya bilang ada match yang kita produksi sendiri. Kalau umpamanya match-nya seperti yang di saya cerita IPL. Atau Live Bulu Tangkis kita produksi sendiri. Jadi kita kirim kru ke sana. Nah kita produksi sendiri bawa 8-9 camera. Bawa sistem ke situ. PD. Semua equipment kita bawa yang mendukung untuk live match. Tapi ada juga yang match feeding-an. Feeding-an itu berarti? Feeding-an. Jadi kita beli haksiar Liga Italia atau Bundesliga Liga Jerman. Kita dapat feeding-an tuh. Tiap minggu dua kali. Dua pertandingan. Nah kayak gitu. Jadi kayak gitu. Ada yang kita produksi sendiri. Ada yang kita memang akuisisi. Istilahnya akuisisi ya. Kita beli haksiar. Nah kalau misalnya tantangannya dan kesulitannya di pemegang program sport itu apa sih Pak? Menurut Anda Pak? Sport itu segmented garis lah. Ya mungkin bagi teman-teman kita yang suka sport. Itu bahayanya gini. Kalau orang pegang sport tapi passion-nya nggak di situ. Dan dia nggak mengerti banyak soal sport bahaya. Maksudnya gini. Bahkan untuk berita yang simpel saja. Penyebutan saja berbeda. Ya kan? Umpamanya taruh lah. Kalau orang baca biasa Cagliari. Itu salah satu klub di Italia. Tapi kalau orang yang tahu itu bacanya bukan Cagliari. Cagliari kayak gitu. Apalagi klub-klub di Perancis. Itu bacanya beda lagi. Nah sekali kita salah sebut. Bagi orang yang suka sport selesai udah. Belum julukan-julukan. Bagaimana timnya Spanyol julukannya La Furia Roja. Inter Milan julukannya La Beniamata. Dan itu apa artinya? Sangat-sangat ini. Jadi luar biasa kalau sport itu segmented. Kalau kita suka dan memahami. Kita akan enak bikinnya. Tapi kalau kita nggak suka dan nggak memahami. Saya kasih contoh. Berapa kali saya kerja di TV News ya. Ada TV One. Ada Metro TV. Kompas TV. Astro. Setiap presenter news. Buletin. Yang mau membacakan berita sport. Pasti koordinasi dulu sama kita. Ini bacanya apa nih Mas? Takut salah. Bahkan sesimpel itu. Dari bacanya saja. Belum karakteristik yang lain. Dari liputan. Liputan news, demo, sama liputan bola kan beda. Iya. Iya kan? Ya gitu. Nah berarti kan itu ada unsur seorang presenter yang harus memahami kan Pak? Harus. Dalam talk show itu harus sekali. Nah itu gimana sih Bapak? Strategi Bapak untuk mungkin mencari presenter atau produk dalam menyiapkan hal-hal seperti itu Pak? Apa memang Bapak nyari presenter yang sudah mengerti bola atau seperti apa sih Pak? Kalau program itu harus segera tayang dan kita belum menyiapkan persiapan yang lainnya tentunya kita nyari presenter yang sudah jadi. Biar kita konsentrasinya lebih ke konten dulu. Paling enggak dari isu presenter sudah selesai nih. Tapi kalau kita memiliki nafas yang cukup panjang program itu, kita bisa melahirkan presenter sendiri ya. Dengan casting, akhirnya kita didik pelan-pelan gitu. Kita kasih masukan-masukan, terus kita arahin untuk selalu ngikutin berita olahraga dan sebagainya. Dan itu kebanyakan lebih ke laki-laki ya Pak? Tapi saya lihat dari program baru ada perempuan. Nah itu emang berarti dididik dulu, lebih diberikan informasi mengenai sport gitu. Mungkin kan perempuan lebih sedikit ya informasi yang mengenai sport. Enggak juga. Enggak, malah perempuan lebih banyak. Lebih banyak? Iya, karena kan gini saja. Kita ini kan kerja di dunia industri ya. Sport itu rata-rata yang nonton laki-laki. Rata-rata nih, karena penyuka bola sebagian besar laki-laki. Kita harus tahu sport di Indonesia ini sebagian besar program yang ditonton adalah sebab bola. Nah, kalau penonton laki-laki, lebih suka nonton laki-laki itu perempuan. Makanya rata-rata presenter sport itu banyak yang perempuan juga. Kalau misalnya peran sebagai seorang produser untuk mempersiapkan konten program daily itu kayak gimana sih Pak? Program daily, seperti yang saya tadi ceritakan, ada perencanaan, ada perencanaan, ada deployment tim liputan, ada pembagian penugasan, umpamanya, oke kamu ngedit naskah yang politik, kamu yang budaya, kamu yang olahraga, kayak gitu. Ya kan? Itu biasanya namanya show producer. Ya kalau konten producer yang ngedit-ngedit tadi. Ya sudah, setelah diedit, naskahnya dilempar ke video editor untuk diedit. Disambungin dengan visualnya, kan? Nah, setelah jadi, sudah selesai, apakah itu bentuknya package, ataukah itu bentuknya VO, voiceover. Dimasukin ke sistem. Sistemnya masing-masing kan? Ada ANN, ada INPS, macem-macem. Masukin ke sistem, tinggal tayang deh. Di play, di CR, sama playlist editor sebutannya. Di situ kan sudah selesai tayang. Nah, oke nanti kita lanjutin, tapi kita harus cedak berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Binus Media Forum. Pemirsa, terima kasih karena Anda tetap di Binus Media Forum. Nah, masih sama Bapak Ebnu, kita mau berbincang mengenai program sport nih Pak. Nah, kalau misalnya mau tanya dulu mengenai persiapan dari tim kreatif dan asisten produser dalam suatu produksi itu seperti apa sih Pak? Tim kreatif dan asisten produser. Nah, kan produksi program itu kan gini, sekarang tantangannya kan makin berat. Jadi, kalau kita membuat program harus ada nilai pembedanya, ya kan dengan program yang lain. Kalau enggak, katanya enggak lalu. Tapi mempersaingkan semakin berat. Di situlah tim kreatif dan asisten produser memiliki peran yang luar biasa. Mereka merancang program itu, mereka merancang gimmick-gimmick yang bisa menjadi pembeda dengan program lain. Jadi, enggak sekedar menjadi rutinitas gitu kan, yaudah besok begini, 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 seperti itu. Terus template, jadinya template programnya. Nah, ini enggak, asisten produser dan tim kreatif itu, mereka terus berkoordinasi, mereka terus mencari ide kreatif yang baru. Supaya program itu berbeda dengan yang lain. Berarti tanggung jawab seorang tim kreatif dan asisten produser juga sangat berat ya Pak? Berat, berat. Semuanya memiliki kadar yang memiliki tanggung jawab masing-masing dan sangat penting. Semuanya sama-sama penting di sebuah program. Kalau kita meloncat ke suatu program sport saat ini. Nah, menurut Bapak, Bapak gimana sih melihat perkembangan program sport saat ini yang Bapak lihat? Kalau menurut saya, program sport itu kan juga seperti program yang lain banyak ya. Ada jenisnya, ada talk show, ada live match, ada news bulletin. Tapi gini, apa yang bisa mengalahkan program-program unggulan yang ada di TV umum sekalipun? Umpamanya sinetron di TV umum ya, di TV hiburan yang selama ini selalu menjadi nomor satu. Ya kan? Saya enggak perlu sebut. Tapi ada satu program yang biasanya bisa mengalahkan mereka. Yaitu Live Timnas Indonesia. Jadi, potensi sekali. Dan perkembangannya gini. Enggak risah. Seiring dengan meningkatnya GDP, pendapatan masyarakat Indonesia. Saya sangat yakin, saya sangat optimistis kalau program sport akan semakin diminati. Karena masyarakat Indonesia memiliki spend money yang lebih untuk menikmati olahraga. Kalau sekarang kan kadang, pendapatannya masih untuk kebutuhan utama dulu kan gitu. Tapi nanti kalau saya iring, dan saya yakin Indonesia semakin maju, semakin meningkat, tarif hidupnya, ya sport akan semakin meningkat. Sport di Amerika, Amerika kan nomor satu sport loh. Iya. Di Eropa juga, di Inggris. Kayak karena? Mereka rela bayar mahal untuk datang ke stadion, nonton timnya bermain. Atau kalau enggak sempat, mereka rela bayar mahal untuk PTV. Nonton tim kesayangannya Live dari televisi. Luar biasa. Kalau kita emang belum. Kita kadang kasih gratis saja masih banyak proses. Masih butuh proses. Nah, cara membuat sebuah program sport yang baik itu menurut Bapak kayak gimana sih? Paling tidak persiapan kita, perencanaan kita harus matang. Terus kita terus melakukan riset. Riset apa ini maksudnya? Sekarang itu yang jadi hype apa ini program? Iya kan? Kita harus ngikutin perkembangannya gitu. Jangan karena merasa diri kita lebih pintar, bisa membayangkan, oh ini yang lagi ini. Enggak, kita harus ada riset, kita harus merencanakannya lebih matang. Karena persaingan jauh lebih berat sekarang. Dan redaksional antar TV kompetitor juga masing-masing berbeda. Itu juga harus dipelajari gitu ya. Kalau kita, kan kita gini. Kita itu kan ada sisi idealisme, ada sisi industrialisasi yang harus kita komben gitu kan. Yang dua-duanya harus kita penuhi. Risetnya harus lebih kuat. Gimana caranya masyarakat bisa suka sama program kita? Iya benar. Ciri-ciri, nah kalau misalnya mau ngomong tentang bagaimana pemirsa bisa suka sama program kita. Nah ciri-ciri sebuah program sport yang diminati selama ini. Ciri-cirinya. Yang kayak gimana? Suka gak suka, mau gak mau ya gara saya. Saya pengen menginformasikan di sini. Satu-satunya yang menjadi indikator program sport itu laku dan tidaknya di dunia industri ini adalah Share Rating yang dikeluarkan oleh Nielsen Media Measurement ya. Riset ya, salah satu lembaga riset kepemirsaan itu ya. Dulu namanya saya Nielsen, kalau gak salah sekarang Nielsen Media Measurement atau apa, saya lupa tepatnya. Nah, dari Share dan Rating itu kita baru tahu itu ditonton atau enggak. Walaupun ada juga yang berpendapat, kita gak harus berpaku pada itu gitu loh. Iya kan, kita kualitatif. Nah, kalau kualitatif itu indikatornya kan berat. Maksudnya menurut siapa? Tapi kalau ada berapa pakar yang dikumpulkan terus sepakat ini program yang edukatif ya kenapa enggak gitu loh. Tapi kadang-kadang kan edukatif dan enggak itu bertahan dengan pasar. Iya. Ya, kita harus tahu. Karena memang masyarakat Indonesia masih seperti ini. Jadi sekarang masih lebih tinggi minat pemirsa ya pak? Yang untuk bertahan yang suatu program. Menurut bapak masih gak? Iya. Iya kan masih ya? Suka gak suka mau gak mau karena kita terjun di industri ini garisnya. Iya. Bukan, hampir semuanya pendapatan utama media televisi terutama itu dari iklan. Iya. Dan iklan muncul itu karena Share Ratingnya tinggi. Iya kan? Gitu kalau enggak. Iya. Nah, dengan cara apa sih untuk menjaga pemirsa untuk tetap menyaksikan program yang bikin? Apakah ada strategi off-air seperti itu pak? Off-air tentunya membantu ya. Jadi brand awarenessnya itu terjaga. Lewat off-air pastinya sangat membantu. Tapi strategi kita ya kita harus menjaga kualitas. Sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu. Iya. Menjaga kualitas terus memberikan pembeda. Bahkan saya sangat optimistis kok. Pada saatnya nanti program-program yang berkualitas ya, bermutu dalam arti meng-educate, menginform, itu juga akan ditonton. Karena kita tahu, untuk negara yang sudah maju, ya NHK itu TV paling ditonton paling banyak di Jepang. W, The Show Welle, paling banyak ditonton di Jerman. Ya, BBC paling banyak ditonton di Inggris. Dan itu TV-TV, TV-TV news gitu ya, informasi gitu. Kayak gitu. Yang kontennya documentary, news, dan sebagainya. Nah kalau misalnya peran promosi pak, kayak media sosial itu membantu besar gak sih pak? Sangat. Sangat sekarang. Sangat sekarang. Sangat sekarang. Sangat sekarang. Karena, anda bisa bayangkan, upamanya kamu dari saya menjadi host salah satu TV, kamu udah memiliki follower cukup banyak lewat Twitter. Terus kamu, nge-tweet, saksikan. Paling enggak, satu orang minimal gitu, tahu akhirnya nonton. Atau mungkin bisa ngasih tahu yang lain. Efek multi-flyer efeknya cukup. Nah itu biasanya, dengan minta tolong kau siapa sih pak, mungkin dari program bapak punya satu sosial media, tahu dari hostnya, atau kayak gimana? Rata-rata sudah punya. Tergantung kebijakan. Kalau di Kompas, biasanya ada tim multimedia. Ada timnya sendiri yang untuk mempromo program lewat sosial media. Entah itu Pat, entah itu Twitter, entah itu Facebook. Tapi, sebagian TV lain itu, produsennya punya akun sendiri, programnya punya akun sendiri, dikelola sendiri, presenternya punya akun sendiri, mereka rame-rame. Iya kan, menyebarkan informasi itu. Tergantung kebijakan masing-masing media. Kalau dalam beberapa versi promosi program, kan ada juga program internal dalam bentuk iklan internal nih pak. Ya. Nah, dalam setiap minggunya, apakah hal ini menjadi kewajiban produser dalam menyusun konten itu? Tergantung juga, kalau di institusi yang tempat saya kerja sekarang, itu ada tim promo sendiri. Kalau dulu, saya nyebutnya sekolah lama, karena saya belajar, itu kadang kita meng-create sendiri untuk promo itu, baru kita kasih ke tim promo. Ya, tim promo itu nanti yang placement ya, lewat programming atau lewat traffic di tempatin di mana. Kayak gitu. Oke, nanti kita lanjutin lagi pak. Jangan kemana-mana, tetap di Binus Media Forum. Nah, Mirsa masih di Binus Media Forum bersama Bapak Ebnu, kita akan melanjutkan bincang-bincang. Nah, pas sekarang, aku mau lebih tahu nih, boleh ceritain sedikit nggak mengenai pengalaman Bapak dalam memproduksi program sport? Kayak yang Bapak, previous L, Soccer Zone, itu Bapak kan ya programnya? Nah, boleh diceritakan pengalaman dalam memproduksi program itu? Kalau saya program, gini, kebetulan sport hampir semua program saya pernah produksi ya. Jadi ada yang News Bulletin pernah, Magazine pernah, Life Match pernah, dan Produksi Match juga pernah gitu ya. Taruh, umpamanya, saya cerita yang News Bulletin. Ya, seperti treatment-nya, itu seperti yang Bulletin yang lain gitu, yang tadi saya ceritakan, Liputan dan sebagainya, sampai akhirnya tayang. Tapi kalau umpamanya yang Match, ya, itu kan saya menyiapkan narasumber, ya kan, komentator sebutannya, ya kan, terus ada host-nya. Tapi apakah cuma itu? Enggak, saya pasti menyiapkan fiti-fiti, ya kan? Fiti-fiti untuk preview, untuk update berita terkini yang nanti dibawakan sebelum berbincang lagi dengan komentator, kayak gitu. Nah, kalau apakah, kan program sport ini pasti mengupdate info kan Pak? Ya, benar. Nah, bagaimana program sport itu selalu menampilkan update dan info? Kita bisa update informasi berita itu dari tim Liputan, satu. Yang kedua dari wire. Ya, dari wire itu kita biasanya langganan, ya kan, dari Reuters, dari Yasan TV, dari EP, AFP, dan sebagainya. Ya, jadi itu, ya, update-nya. Kalau dari luar negeri, kita yang wire, yang langganan. Kalau dari dalam negeri, kita memiliki kontributor, kita memiliki reporter di lapangan. Kalau kontributor itu yang di daerah-daerah. Di daerah-daerah. Ya. Nah, koresponden dari luar negeri itu seperti apa sih Pak yang dia mengirimkan siaran itu? Nah, gini konteksnya, saya luruskan dulu ya, garisnya. Ada yang koresponden di luar negeri, itu umpamanya reporter yang memang kita taruh di sana. Ya, kita tempatkan di sana, kita tugaskan di sana. Itu setiap saat bisa memberikan laporan ke kita. Tapi ada juga orang atau mahasiswa yang sedang kuliah di sana, atau reporter dari kita yang sedang kuliah di sana, yang nanti bisa melaporkan ke kita. Atau ada biru khusus. Dulu RCTI memiliki biru di Malaysia, kayak gitu. Kayak gitu. Iya, TV One memiliki biru di Malaysia. Kalau misalnya harapan Pak Ebnu untuk program sport dan perkembangannya di Indonesia itu seperti apa sih Pak? Sebagai pencinta sport, harapan saya adalah sport semakin maju. Semakin banyak ditonton untuk program-programnya. Semakin memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan bangsa. Karena sportivitas dan banyak nilai-nilai luhur yang bisa diambil dari pelaraga. Ingat loh, cuma dua kali Indonesia rakyat itu berkuandang di luar negeri. Yang pertama, kalau presiden berkunjung ke luar negeri. Yang kedua, kalau atlet kita mendapatkan medali emas. Dalam sebuah event. Jadi sport itu parfum bangsa. Emang pernah ada, politikus mengharumkan nama bangsa dan negara, tapi kalau atlet mengharumkan bangsa dan negara kan sering. Kalau dia dapat emas, dapat prestasi di sana. Itu harapan saya. Dan saya yakin, saya irin dengan pertumbuhan ekonomi, nanti kita semakin maju sport kita. Kenapa? Karena sport, prestasi olahraga yang bagus itu, itu biasanya dampak langsung dari pertumbuhan ekonomi yang bagus. Sekarang yang menguasai dunia olahraga siapa? Dua negara yang sangat kaya, Amerika dan Cina. Negara-negara kaya semua. Kalau untuk program-program sport yang Bapak harapkan untuk program sport yang ada di dunia penyiaran itu seperti apa? Secara umum, saya ingin program sport itu lebih ke edukasi. Karena selama ini unsur entertainmentnya lebih banyak. Gimik-gimik yang kadang-kadang juga tidak perlu. Dan kadang-kadang berlebihan. Maksudnya, saya ingin benar-benar lebih edukasi. Lebih memberikan informasi ke masyarakat. Ada event ini, apa sejarahnya dan sebagainya. Itu kan setbarnya bisa diulik dari situ. Sisi lainnya. Siapa si tokoh ini dan sebagainya. Bukan sekedar, sorry. Karena bahasa visual, kadang kita bermandang dengan visual yang sangat berani. Biasanya sedikit nyerempet-nyerempet. Tapi, demi share rating, kadang-kadang oleh beberapa redaksi media yang lain, non itumensian, itu sering dilakukan. Walaupun saya sendiri kurang setuju, tapi dunia industri televisi kita seperti ini, yang penting regulasinya harus lebih jelas nanti ke depannya. Tapi untuk share rating, untuk program sport itu sebenarnya masih tinggi kan ya Pak? Masih tinggi. Salah satu indikatornya, program sport masih banyak nggak? Kalau masih banyak berarti masih tinggi. Di tengah empasan Mahabharata, ganteng-ganteng Serigala, program sport masih ada. Jadi, emang masih banyak penginata yang suka sama. Tukang bubur naik haji. Sampai berapa kali haji mabrur ya? Tujuh kali. Dulu tersajung lima belas. Saya nggak tahu. Masih ada. Masih ada. Nah, pesan untuk mahasiswa binus yang ingin meneliti karir di stasiun televisi. Dan bagaimana memulainya? Bagi teman-teman saya dari mahasiswa binus ya, dari Bina Nusantara University, pesan-pesan saya sih, selalu belajar. Selalu belajar, tidak pernah merasa cukup dalam hal ilmu. Apalagi kalau di dunia broadcast, tidak ada yang paling tinggi di situ. Selalu ada yang lebih tinggi. Selalu ada yang lebih tinggi. Nggak ada batas ilmu di situ. Selalu belajar. Jangan cepat merasa pintar. Memulainya berarti selalu belajar. Selalu belajar. Mencari pengalaman. Mencari pengalaman. Oke. Bapak, terima kasih telah hadir di studio BINUS TV di acara BINUS Media Forum. Nama Mirsa tidak terasa, satu jam sudah. Saya menemani Anda membahas mengenai tema kita hari ini dengan Bapak Ebno. Nah, jangan kemana-mana. Karena tetap saksikan BINUS Media Forum di www.binus.tv. Terima kasih juga untuk Prumos yang telah memberikan kalung ini yang membuat saya menjadi lebih menarik. Pemirsa, saya pamit undur diri. Saya Gare Syaroha dan seluruh kru yang bertugas. Ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.